Halo guys, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Pesona Hewan Kalian sudah tahu belum dengan ikan Yes satu ini? Mereka adalah ikan Yes paron Namun, sebelum kita bahas tentang fakta unik ikan ini Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya Agar channel ini terus berkembang Ikan yang berbentuk unik ini ternyata hasil persilangan rekayasa loh Persilangan rekayasa sendiri adalah persilangan antara dua jenis hewan yang dilakukan oleh manusia Dengan tujuan untuk menghasilkan jenis baru yang lebih unik dan lebih baik Pada tahun 1986, pertenang ikan Yes dari Taiwan melakukan persilangan antara ikan middle cichlid dengan ikan redhead cichlid Dengan beberapa percobaan dan proses yang panjang dari hasil persilangan tadi Jadilah ikan parot yang saat ini kita lihat Ikan parot ini dianggap menarik karena memiliki moncong yang mirip dengan burung kakak tua Sehingga membuat mereka memiliki nilai ekonomis yang tinggi Keunikan lain dari ikan parot ini Di mana mereka tidak dapat menutup mulutnya dengan benar-benar tertutup Mulutnya akan terlalu terbuka Sehingga membentuk kuruk V Karena bentuk mulutnya yang unik inilah Mereka kesulitan dalam melahap makanannya Selain itu Ternyata ikan parot jantan umumnya mandul Sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan Dia tetap menghasilkan sperma Namun spermanya tidak sempurna dan tidak dapat membuahai sel telur Tetapi saat ini Dengan bantuan hormon-hormon perangsang Si ikan jantan bisa menghasilkan sperma sempurna Yang dapat membuahai sel telur Ikan red parot Menjadi salah satu ikan yang paling banyak dipelihara Jenis ini Mampu bertahan hidup Hingga 15 tahun lamanya Penampilan red parot Sangat tegas Dengan warna merahnya yang begitu kuat Untuk merawat dan memelihara ikan parot ini cukup mudah Dan sama halnya dengan perawatan ikan hias pada umumnya Ikan ini tidak butuh perawatan khusus Kalian hanya perlu menyiapkan wakarium yang sudah dilengkapi Dengan filter pembersih air Dan tambahan sedikit dekorasi Untuk memperindah akwarium kamu Dan pastinya ikan parot juga memerlukan asupan nutrisi Dari makanan untuk menjaga kegebalan tubuhnya Dan memperindah warna tubuhnya Jadi jangan lupa untuk memberinya makan ya Idealnya Kamu bisa memberi makan ikan parot dua kali sehari Pagi dan sore atau malam hari Ikan parot Jendrong suka memakan apa saja Mulai dari pakan alami Hingga pakan pabrikan atau pelet Untuk pakan alami Kamu bisa memberinya kutu air Cacing darah Cacing sutra Dan udang laut Dan untuk pelet Kamu bisa memberinya pelet umum Yang biasa diberikan untuk ikan hias Dengan ukuran yang kecil Dan meskipun kamu sudah memasang filter akwarium Kamu harus tetap mengganti air akwarium secara berkala Agar ikan tetap sehat Dan air tidak cepat keruh Untuk mengganti airnya Kamu cukup mengganti seperempat air akwarium saja Lakukan setidaknya dua minggu sekali Atau maksimal empat minggu sekali Ada beberapa jenis ikan yang cocok Untuk kamu gabungkan dengan ikan parot ini Iyalah ikan maskoki Ikan komet Ikan black ghost Ikan koridoras Ikan molly Dan ikan hias lainnya yang tidak agresif Sedangkan Untuk membedakan jenis kelamin ikan parot ini Ada empat cara yang dapat kamu lakukan Yang pertama Lihat bagian sirip punggung dan sirip anal ikan Jika terdapat bulatan Maka dapat dipastikan Ini adalah ikan betina Yang kedua Kamu dapat perhatikan Pada bagian antara kepala dan badannya Jika terdapat batasan Yang jelas diantaranya Maka itu adalah ikan jantan Sedangkan untuk betinanya Tidak begitu jelas Yang ketiga Pada musim pemijahan ikan Ikan jantan warnanya akan lebih cerah Serta pada tenggorokannya Akan berwarna lebih merah muda Yang keempat Kita bisa melihat perbedaan keduanya Dari segi perilakunya Ikan jantan akan menggali sarang Baik pada pasir maupun kerikil Sedangkan ikan betina Akan mengelilingi Di sekitar sarang yang telah dibuat oleh ikan jantan Setelah telur dimasukkan Oleh ikan betina Selanjutnya ikan jantan akan menjaganya Nah inilah dia Beberapa fakta unik Dan cara merawat ikan parot ini Dan demikian video dari saya Semoga bermanfaat dan berinspirasi Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!